Akibat stok melimpa harga sejumlah komoditi sayur mayur, berupa cabai anjelok di sejumlah pasar tradisional pas ke hari raya Idul Fitri. Turunnya harga cabai tentunya sangat disambut gembira, terutama oleh sejumlah pemilik usaha warung makan. Mudhafar, salah seorang pedagang sayur di pasar gerogolan, mengatakan, harga cabai turun drastis dari harga normal. Di antaranya seperti harga cabai rawit yang saat ini hanya 15.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk harga cabai merah atau cabai rawit merah, saat ini masih berkisar antara 20.000 rupiah per kilogram. Sangat jauh sekali dengan harga saat Ramadan maupun hari raya Idul Fitri, yang mana harga cabai per kilo bisa mencapai 60.000 rupiah per kilogram. Menurut Mudhafar, saat Ramadan atau hari raya Idul Fitri kemarin, kondisi pasar cukup ramai. Namun pas kelebaran saat ini sudah sedikit ada penurunan, meskipun tidak begitu banyak. Mudhafar, Abdul Gopar, Mundo Far, rame gak Pak? Ya Alhamdulillah pas waktu lebaran ya rame, tapi tidak serame sebelum ada pandemi. Kemarin selama bulan puasa rame? Alhamdulillah, ya rame. Sekarang, arah dan sepi berarti ya? Sekarang lebarannya sudah selesai, ya kembali ke normal mas. Anggiat Lazuardi, Batik TV, melaporkan.